Kita sepakati ya sudah dong terima dong gak boleh lagi kita membangun narasi-narasi ya pemilu curang dan sebagainya Karena saya tahu sekali yang menarasikan pemilu curang dan sebagainya ya wataknya juga culas maling juga Sama halnya ketika maling teriak maling dia punya pengalaman jadi maling Gak mungkin misalnya seorang ustadz bicara tentang maling karena dia gak pernah maling Bagaimana seorang pendeta mau teriak maling dia gak pernah maling Nah hanya maling lah yang bisa teriak maling makanya ada yang kata bilang maling teriak maling Jangan pakai teorinya saudara Noel karena dia bilang semua polisi adalah maling Bener kan you bilang begitu kan Semua polisi adalah maling You bilang tadi Cuman saya mau pakai parametermu untuk menerangkan kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling Tidak Karena pelapornya adalah culas Logikamu itu jadinya absurd Karena anda mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling Karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menurut maling Yang berhak menangkap maling adalah polisi maka polisi adalah maling Nanggap gak poin itu Itu logika yang salah itu gak Yang salah seologika siapa logikamu di logikamu Nggak logikanya begini dong Hanya maling yang mengerti bagi mencuri bukannya menangkap maling Itu dong Om Roki itu salah Berarti polisi adalah pencuri itu Tidak dong Loh bagaimana dia nuduh si maling itu pencuri Dia menangkap itu dasar bukti Oke Bukan atas asumsi Yang bilang tadi Semua orang yang menuduh kecurangan Pembuat curang Oke Yang menuduh hari ini curang Berwatak culas Oke sampai disitu stop ya Sekarang saya terangkan akibatnya tuh Logikanya saya lanjutkan itu Presumption of guilty Ada pada polisi Polisi mesti menduga ada kriminal Baru dia bisa tangkap Nangkap gak logikanya Ya udah Jadi anda mesti tuduh juga Kalau ini kan tidak Politisi ini sudah menyimpulkan bahwa Besok dicurang Polisi juga Kenapa orang ini ikut pemilu Logikanya berarti kata curang dong Gitu dong Bukan logikanya yang itu Sekarang saya terangkan Belan-belan polisi Dari dia masuk tingkat satu Sudah di brief untuk mencurigai Sebelum dia bisa buktikan Sama dengan si politisi tadi Apa bedanya? Oke saya lanjut ya Cara polisi Untuk menemukan jejak pertama Dari kriminal adalah Menemukan darah disitu Bener gak? Salah Polisi itu baru bekerja otaknya Ketika atau dia ingin Ada darah yang dihapus Begitu cara berpikir Resersenya Kenapa? Karena penghapusan jejak itu Menimbulkan jejak baru Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh Jadi polisi berupaya Supaya ada orang yang menghapus jejak Supaya dia bisa berpikir secara runtut Bahwa itu artinya Penghilangan bukti Nanggap gak? Ya Jadi itu sebabnya Kenapa Kalau dibilang tadi Semua orang Bicara Ngapain ngomong tentang Justru Si rekap Si rekap segala macam Justru si rekap itu harus sama Tetapi kalau dihapus jejaknya Justru lebih mudah Dikejar oleh Timnya Roy Isi logika begitu Karena itu Si rekap itu Musjid tidak boleh dihapus Yang kemarin sampai yang sekarang nanti Begitu logikanya Nanggap gak? Noel tuh Gue ngajar intelijen Dan logika Tapi gak apa-apa Apapun lah ya Apa yang disampaikan Bung Roby Bener-bener Memang cuman itu Gak ada apapun disitu Apapun maksudnya bener Apa yang disampaikan Gak pasti Gak ada benernya Silahkan Gak ada Gak ada standar logika Yang bisa kita gunakan Gak ada standar logika Itu cuma satu Gak ada standar lain-lain Tapi standar yang kita miliki hari ini Faktanya bahwa Prabowo What? Pengamat politik Raki Gerung Menjadi bintang tamu Dalam program Rakyat Persuara Bertema menanti Kejutan pengumuman KPU Yang tayang di Ainews Selasa 19 Maret 2024 Momen menarik terjadi Saat Raki menyinggung Keadaan demokrasi Indonesia Yang mengalami kemunduran Mulainya Membawa acara Rakyat Persuara Aiman Wijaksono Mengundang para bintang tamu Acara yakni Effendi Gosali Emanuel Ebenezer Roy Suruyo Serta Heikal Hasan Usai dipersilakan Duduk di kursi yang disediakan Aiman lalu mengundang Raky Gerung Ke atas panggung Saat menuju ke atas panggung Raky menampilkan Gimit berjalan mundur Aksi tersebut Sontak membuat Para narasumber Dan penonton tertawa Raky mengatakan Aksi jalan mundur Dilakukan karena Terlihat keadaan Demokrasi Indonesia Saat ini Menurutnya Demokrasi di tanah air Mengalami kemunduran Usai pemiliu 2024 Usai jalan mundur Karena demokrasi Mengalami kemunduran Kata Raky Belum apa-apa Sudah ngegas nih Ujar Aiman Masih ada satu lagi Sebenarnya Refri Harun Masih dijalan Tapi nanti kita akan Panggilankan Tutur Aiman Pengamat politik Raky Gerung Menganggap Pemilu 2024 Sebagai kegagalan Pesta demokrasi 5 tahunan Hal itu bermula Dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Yang membuat Gibran Raka Buming Raka Melenggang Sebagai peserta Pilpres 2024 Bagi saya Hanya butuh Satu TPS Untuk menyatakan Pemilu kita gagal Yang curang Cuma satu TPS TPS nomor 90 Jalan Merdeka Barat Di Mahkamah Konstitusi Ujar Raky Dalam kesempatan itu Dia juga menyinggung Pembahasan Sidang Komite HAM BBB Atau ICCPR Atau International Confidence on Civil And Political Rights Di Geneva Swiss Selasa 12 Maret 2024 Dalam persidangan Anggota Komite HAM BBB Bakri Walindaye Mempertanyakan Netralitas Presiden Joko Widodo Dalam pencalonan Anaknya di Pilpres 2024 Pengamat Politik Raki Gerung Menjadi bintang tamu Dalam program Rakyat Persuara Bertema Menanti Kejutan Pengumuman KPU Yang tayang Di iNews Selasa 19 Maret 2024 Momen menarik Terjadi Saat Raky Menyinggung Keadaan Demokrasi Indonesia Yang mengalami Kemunduran Mulainya Membawa acara Rakyat Bersuara Aiman Wicak Sono Mengundang Para bintang tamu Acara yakni Effendi Golzali Emanuel Ebenezer Roy Suryo Serta Heikal Hasan Usai dipersilahkan Duduk di kursi Yang disediakan Aiman Lalu mengundang Raky Gerung Ke atas Panggung Saat menuju Ke atas Panggung Raky Menampilkan Gimit Berjalan Mundur Aksi Tersebut Sontak Membuat Para narasumber Dan penonton Tertawa Raky Mengatakan Aksi Jalan Mundur Dilakukan Karena Terlihat Keadaan Demokrasi Indonesia Saat Ini Menurutnya Demokrasi Di tanah Air Mengalami Kemunduran Usai Pemiliu 2024 Usai Jalan Mundur Karena Demokrasi Mengalami Kemunduran Kata Raky Belum Apa-apa Sudah Ngegas Ujar Aiman Masih Ada Satu Lagi Sebenarnya Refri Harun Masih Dijalan Tapi Nanti Kita Akan Panggilankan Indonesia Sejak Dulu Kala Tetap Di Puja Puja Bangsa Terima